oke nah ini kan soal fungsi ya fungsi yang ditanya itu fungsi inverse ya nah fungsi inverse nya itu apa nah jadi gini ini ada cara cepatnya ya Nah jika fungsi yang biasa gitu ya fungsi yang biasanya kita masukin akar X plus 4 itu hasilnya ini nah yang ditanya itu fungsi inverse nya itu apa nah oke yang pertama cara cepat dulu ya Nah cara cepatnya gini kalau fungsi inverse ya misal deh ya kalau kita punya fungsi biasa ya kalau 2x plus 4 ini fungsi biasa kita masukin 2x nya ya F2 itu kan hasilnya 8 karena kalau pada fungsi inverse ya kalau kita masukin 8 itu bagaimana hasilnya dua ya nah kebalikan inverse itu kan artinya kebalikan cara cepatnya gini ya nah coba kalian masukin aja X nya 4 ya 4 intinya ini kan ada akar nih ya boleh 9 kan hasilnya 3 nanti ya nah saya masukin 4 aja ya jadikan akar dari 4 itu kan 2 ya dan 2 tambah 4 6 ya Nah jadi fungsi kalau kita masukin 6 itu hasilnya kalau disini masukin 4 disini pun harus dimasukin 4 juga ya nah akar 4 ini kan 2 ya 2 akar 4 2 2 tambah 6 8 2 per 8 itu setara juga dengan seperempat ya nah artinya kalau kita masukin 6 itu hasilnya seperempat nah dari fungsi inverse ya nah kan ditanya fungsi inverse nih nah kalian uji aja satu-satu nih ya ini cara cepat ya kalian masukin aja seperempat ke sini kalau hasilnya 6 itu jawabannya ya kalau hasilnya 6 itu jawabannya ya ini cara cepat nanti kita cara umumnya ya kalau yang A ya nah 2 X X nya kita masukin seperempat jadi 2 kali seperempat setengah ya nah setengah ditambah 4 dibagi 1 dikurang seperempat nah ini kan menjadi 9 per 2 dibagi 3 per 4 ya enggak ya dong nah ini boleh kita ubah menjadi nah ini berarti 2 ini 3 3 kali 2 6 berarti betul jadi jawabannya yang A gitu ya pakai uji kalau cara umumnya Kak nah cara umumnya gini ya nah ini kita misalkan Y ya kita misalkan Y ya kita pakai cara fungsi inverse juga sih ya hampir sama kita misalkan Y nah jadi akar X plus 4 sama dengan Y artinya ya kalau akar X itu kan Y dikurang 4 ya enggak ya dong ya nah artinya kalau X itu setara juga dengan Y dikurang 4 dikuadratin ya nah gitu disini dikuadratin disini juga dikuadratin biar apa biar adil ya nah jadi kita dapat ya kalau kita masukin ini ya ke persamaan ini dapat ini ya nah gitu ini kan konsep fungsi inverse ya nah kalau udah dapat ini ya kan Y nya tinggal kita ganti X ya kalau udah dapat persamaan ini ya Y nya kita ganti X aja ya jadi X min 4 kuadrat gitu ya oke coba kalau kita masukin disininya X min 4 kuadrat kalau dimasukin kesini berarti kan F akar X nya kita ganti X min 4 kuadrat ya X min 4 kuadrat nah ditambah 4 nah akar X berarti kan akar X min 4 kuadratin dikuadratin akarin ditambah 6 nah ini akar ketemu kuadrat jadi habis ya nah jadi sisanya min 4 ditambah 4 habis kan jadi FX nah gitu ya nah ini ya sama ya X min 4 ya hilang kuadrat sama akarnya hilang ya kalian pasti tahu lah ya nah ini akarnya sampai sini aja ya nah ini plus 6 nggak masuk akar ya jadi X min 4 plus 6 jadi kita dapat fungsinya ya fungsinya itu X min 4 X plus 2 nah ini fungsinya ya ini fungsinya nah kalau fungsinya bagaimana hayo kalau fungsinya kalian tahu lah ya pasti kita misalkan Y dulu gitu kan Y sama dengan ini gitu kan ya tapi kalau itu terlalu lama ya kalau kalian ikut limas ataupun Olimpiade yang lain itu terlalu lama ini kita kali silang aja ya Nah ini nih ya pindah nih ya Ano apa deh koefisiennya jadi 2X fungsi inverse ya fungsi inverse ini kita pindahin aja ya ini kita pindahin aja ya 211 X nya nggak ikut nah koefisiennya aja yang tukar ya yang satunya ganti tanda min X plus 4 gitu ya ini berarti plus nah oke 2X plus 4 min X plus 1 2X plus 4 min X plus 1 nah jadi kan betul kan jawabannya A fungsin inverse ya ini konsep fungsi inverse gitu ya oke geng sampai sini paham ya kalau kalian belum paham silahkan tanya aja di kolom komentar bagian mana yang belum paham ya oke sampai jumpa di video selanjutnya I see you soon the next video peace 1 1 1 2 3